Antisipasi kecelakaan lalu lintas selama libur panjang Waisak, Sat Lantas Polresta Bandung bekerja sama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung, menggelar ramp cek kendaraan pariwisata, rencananya, kegiatan serupa akan terus dilakukan selama libur panjang ini di beberapa lokasi secara acak, termasuk ke kantor Pobos. Kamis pagi bertempat di pintu keluar Tol Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, jajaran petugas kepolisian dari Satuan Lalu Lintas Polresta Bandung, bekerja sama dengan Dibas Perhubungan Kabupaten Bandung, menggelar tes kelaikan atau ramp cek kendaraan pariwisata, kegiatan ini digelar dalam menyambut libur panjang Hari Raya Waisak 2024. Satu persatu bus dan mikrobus pengangkut wisatawan yang hendak menuju ke sejumlah objek wisata di kawasan Ciwide, Ramcabali dan Pangalengan, diberhentikan untuk dicek surat-suratnya, selain itu, satu persatu komponen penting seperti lampu, rem dan ban juga dicek secara mendetail untuk memastikan kendaraan tersebut laik jalan. Tak hanya itu, sopir yang dinilai memiliki peran penting dan bertanggung jawab penuh membawa penumpang, juga dilakukan tes kesehatan untuk memastikan kondisi tubuhnya dalam keadaan prima, tensi darah rendah dan tidak ada keluhan sakit di seluruh bagian tubuhnya. Setelah kendaraan dan spoiler dipastikan dalam kondisi aman, petugas memasang stiker laik jalan serta memperbolehkan rombongan wisatawan untuk melanjutkan perjalanan. Kasat Lantas Polresta Bandung Kompol Galih Apria, mengatakan bahwa kegiatan serupa akan terus dilakukan selama libur panjang Hari Raya Waisak 2024 di sejumlah lokasi secara acak, termasuk ke kantor Pobus yang ada di Kabupaten Bandung. Kami mengimbau kepada para pengemudi, khususnya untuk pengemudi pusat pembunuh penumpang, minimal dia memperhatikan tiga hal. Tiga kesiapan, yang pertama adalah kesiapan badannya dia sendiri. performa badannya dia tidak nanti, tidak lagi sakit. Terus dia juga dilengkapi dengan bukti SIM, kecakapan dia mengemudi. Yang kedua adalah performa kendaraan. Karena dari disut ada ahlinya yang menguji secara keseluruhan, baik dari rem, baik dari bannya, lampunya, dan sebagainya. Yang ketiga, kami mengimbau khususnya di Kabupaten Bandung ini adalah sopir paham tentang ini. Selain akan terus digelarnya ram cek guna mengantisipasi terjadinya kecelakaan lalu lintas, Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung juga menegaskan bahwa Pobus bertanggung jawab penuh terhadap armada, sopir, penumpang, dan administrasi. Tapi, untuk itu, pihaknya menghimbau agar Pobus tidak menyewakan bus secara asal, dan harus memastikan terlebih dulu kelaikan kendaraan serta sopirnya. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Chris Jabar Express mengabarkan.